Tim Resmob Dit Reskrimsus Polda Jambi kembali menangkap 3 pelaku perampokan yang terkenal sadis di sungai Bahar tepatnya perampokan rumah ini lor 2 pelaku terpaksa harus dilumpuhkan dan 1 lagi 1 pelaku dalam keadaan meninggal dunia saat ditangkap karena katanya sedang mengalami sakit lor yang mana informasinya lebih lanjut kita pantau di pantauan Bang Jek Tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim opsional Polres Moaro Jambi menangkap 3 perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 6 sungai Bahar Kabupaten Moaro Jambi 3 pelaku tersebut ialah Sugianto 46 tahun dan Prasetyo Yunus 38 tahun warga Musi Banyu Asin Sumatera Selatan yang terpaksa dilumpuhkan polisi karena melakukan perlawanan saat proses penangkapan dan Hairudin 52 tahun tewas karena sakit saat ditangkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta mengatakan dalam aksinya kompletan pelaku ini beraksi dengan membawa senjata api untuk mengancam korbannya pelaku nekat mendobrak rumah korban dengan merusak jendela kamar pada malam hari dan melakukan penyekapan terhadap korban selanjutnya pelaku menggasak perhiasan dan uang korban yang nominalnya lebih dari 100 juta rupiah pada aksinya tersebut para pelaku bahkan tidak segan untuk membunuh korban yang berada di rumah tersebut lebih lanjut Kombes Pol Andri mengatakan total ada 7 pelaku yang beraksi dalam komplotan perampok rumah ini saat ini 4 pelaku masih dalam pengecaran polisi pada konferensi perselasa pagi sejumlah senpi milik pelaku beserta amunisi turut diamankan polisi bersama barang bukti uang dan perhiasan yang belum sempat dijual pelaku inilah secara bertahap kita bisa mengamankan 3 orang tersangka dari kalau dari keterangan kurang lebih dari 7 orang tersangka yang selalu melekat pada saat melaksanaan aksinya dari 3 orang tersangka yang kita amankan ada beberapa barang bukti rekan-rekan bisa melihat disini semua ini tadi yang saya sampaikan saat mereka melakukan aksinya senjata api di bawah mereka diperlihatkan terlihat saat ini oleh para korban bagaimana stresnya korban bagaimana keanika korban rekan-rekan bisa melihat dari senjata yang mereka bawa salah satu tersangka yang kita amankan mencoba melawan petugas pada saat penangkapan di rumah tersangka yang di dekatnya adalah senjata ini di dekat tersangka tersebut jadi mencoba merawi, mengambil senjata untuk melawan petugas terjadilah pergelutan dengan agama kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan Undang-Undang No.365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!